Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Sorong, Papua Barat menerapkan aturan seperti tidak menggunakan kenalpot racing bagi pengendara sepeda motor dan membawa atribut dilarang negara saat melaksanakan malam takbiran. Meski telah ada larangan dari PHBI, namun terdapat oknum peserta malam takbiran mengibarkan bendera Palestina saat pawai takbiran berlangsung. Menanggapi aksi oknum peserta pawai takbiran, Wakil Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Sorong, Muhammad Mufihebah mengatakan pihaknya telah menghimbau ke seluruh masjid agar saat melaksanakan malam hari kemenangan, usai menunaikan ibadah puasa sebulan penuh, tidak membawa simbol yang dilarang negara. Tapi dan juga ada ketentuan, tidak mengendalikan kendaraan racing atau pot racing terutama dari roda dua dan juga tidak membawa atribut-atribut selain atribut yang dilarang oleh negara, seperti atribut-atribut bencana-bencana negara lain. Sementara rombongan pawai takbiran di Kota Sorong dilepas Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda, Ing Aryawan. Aktivitas pawai malam takbiran sendiri berlangsung meriah. Ribuan mobil dan sepeda motor tumpah ruah di ruas jalan utama Kota Sorong. Aparat kepolisian juga tidak tampak melakukan penjagaan ketat terhadap peserta pawai takbiran. Bersama TNI, aparat hanya mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, khususnya di ruas jalan yang memiliki persimpangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan, JTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!